Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Amin, ya robbal alamin Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Nah lo, supporter Malaysia menyanyikan lagu Indonesia untuk dukung timnasnya Oke, seperti apa videonya sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu Di video kali ini admin akan membahas tentang para supporter Malaysia Yang selalu nyanyikan lagu Indonesia di setiap kali timnas Malaysia akan bertanding Lagu apa ya? Tentu saja hal ini membuat sebagian warga Indonesia bangga Karena mereka menganggap bahwa supporter Malaysia itu suka dan mendukung Indonesia Tapi di sebagian sisi, warga Indonesia merasa tidak suka dan marah Karena mereka menganggap bahwa supporter Malaysia nyanyikan lagu Indonesia itu Sebagai miliknya atau milik Malaysia Nah, dari dua pendapat tersebut, pendapat mana yang sama dengan pendapat yang ada di hati kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Akan tetapi, sebelum kalian berkomentar Kita akan lihat bagaimana supporter Malaysia menyanyikan lagu Indonesia untuk mendukung timnya Dan cuplikan video Anwar Ibrahim yang menyinggung tentang Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayangnya Agar tidak terulang lagi Ini orang-orang Jawa yang menyinggung Yang ada di Malaysia ini mesti Karena bisa bahasa Jawa kok Yang merah ini, ini ya Kok pakai kaos ini ya Indonesia Tapi yang itu kuning semua Ini bahasa Jawa yang menyinggung Kau melihat Ada yang baik Ada yang baik Terus Dia ada yang baik Kau berharap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagu apa ini ya lupa aku lagu campur sari ini lagu apa sih aku lupa ya Anwar Ibrahim kembali singgung lagu rasa sayangnya lagu rasa sayangnya sempat viral ketika tahun 2007 yang lalu lagu asal Maluku ini ternyata dipakai untuk mempromosikan pariwisata Malaysia sehingga sejumlah masyarakat Indonesia pun menuding Malaysia telah mencuri warisan budaya Indonesia lalu satu dekade kemudian lagu rasa sayangnya kembali jadi perbincangan usai diputar dalam pembukaan SIGIM 2017 di Malaysia hal ini pun menjadi polemik antara kedua negara baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyinggung tentang lagu sayangnya dulu pernah sebab lagu rasa sayangnya ada yang bicara soal katanya itu tak itu dari kami dari asalnya Malaysia itu Google je lalu tahu sejarahnya kita tahu asalnya Indonesia tapi kita anggap budaya Melayu budaya Melayu ini katanya emang artis-artis kita sebenarnya indo kalau di luar agri, terutama kayak Malaysia gitu lumayan terkenal ya punya nama ya sangat terkenal sama lagu sangat terkenal ya sangat terkenal ya karena lagu-lagu yang diputar dalam mereka pun di radio itu lagu-lagu indo banyak eh oh gitu bener Maksudnya di Radio Malaysia itu justru lagu-lagu kita yang lebih banyak diputer Bener, mungkin gak tau ya apa yang mereka puter dari radio atau kaset ya Tapi yang setiap kali kita kesan itu rata-rata lagu-lagu itu yang gue denger Oh, luar biasa ya, berarti memang kita orang Indonesia harus bangga dengan karya-karya anak dalam negeri Yes Di Malaysia aja lagu-lagu kita diputer, kita jangan harap dengarkan lagu Malaysia Ya ada sih, ada sih, cuma Bener kan, bener kan kita gak terlalu denger lagu-lagu Malaysia, kita lagu-lagu Indonesia Makanya kita anak dalam negeri harus bangga dengan karya anak dalam negeri Give a plus, give a plus kepada musisi, bangga produk lokal, cintailah produk-produk Indonesia Oh ini, kalau ini Indonesia Supporter Indonesia Wow, ramainya Digi-pikam paling ini Oh ini, kalau kita menangannya, selalu kami dapatkan Aku akan kaya itu, semangat penguanganku Kau bisa tuasa, tapi kan pengejuara Wow, ramainya Wow, ramainya Oke teman-teman ya, demikian bagaimana supporter Malaysia untuk mendukung tim kesangannya Menggunakan menyanyikan lagu Indonesia, yaitu Ojo Dibandingki Dan tadi satu lagi saya lupa, itu lagu campur sehari juga Tapi yang jelas, itu lagu Indonesia, lagu Jawa Memang benar, Malaysia pernah klaim lagu Rasa Sayangi Yang sebenarnya itu lagu dari daerah Maluku Tapi diklaim oleh Malaysia Dan dipergunakan ketika pembukaan sea game Dan juga promosi pariwisata Inilah yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia Sering ada kasus klaim-klaim budaya ataupun yang lain Oke teman-teman ya, demikian videonya Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar Jangan lupa like juga subscribe Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh